Kisah ini dimulai dengan dua orang anak kembar bernama Walter dan satu lagi saudara perempuannya bernama Everly Yang saat itu sangat pucat karena sedang sakit parah Everly sangat ketakutan dan sering membicarakan tentang hantu yang akan mendatanginya Lalu ketika Walter memegang tangan dia supaya Everly tenang Saat itu juga dia meninggal dunia Tak lama setelah saudaranya meninggal tiba-tiba ada sebuah petir dan angin besar masuk ke jendela Membuat suasana seketika langsung gelap Walter melihat roh Everly berada di hadapannya dan dia tampak kebingungan Everly sadar kalau dirinya sudah meninggal Namun tak lama kemudian dia mendengar suara aneh dan tiba-tiba dia ditarik oleh sesuatu ke dalam sebuah portal menuju ke dunia lain Sejak saat itu Walter percaya bahwa dimensi lain itu ada dan mencari cara untuk menyelamatkan saudaranya yang terjebak di sana Bertahun-tahun kemudian Walter sudah menjadi dewasa Namun sampai sekarang dia belum bisa menemukan cara untuk bisa pergi ke dimensi lain Waktu itu dia mengunjungi sebuah pameran untuk melihat sebuah pertunjukan yang katanya ada seorang wanita yang punya kekuatan Bisa melintasi jembatan antara dua dunia Namanya adalah Madam Levin Madam Levin menunjukkan aksinya dimana saat itu sesuatu terjadi saat sedang ritual Dan orang-orang mempercayainya sampai mereka ketakutan termasuk Walter Saat acaranya selesai Walter langsung lari ke belakang panggung untuk meminta bantuan Madam Levin Supaya dia bisa bertemu dengan Everly Namun ketika dia sampai di sana Walter dibuat kecewa karena semua pertunjukan yang ia perlihatkan tadi hanyalah sebuah tipuan belaka Walter bekerja di sebuah himpunan spiritualis dimana tugasnya untuk meneliti sesuatu yang berbau mistis Saat itu tak sengaja dia bertemu dengan seorang wanita yang merupakan seorang pelukis Ditambah dia bisa menerawang tentang masa depan dan melukisnya di kanvasnya Suatu malam tak sengaja dia mendengar sebuah pencakapan antara dua orang pria yang membicarakan tentang dimensi lain Karena penasaran Walter pun ingin tahu lebih lanjut mengenai tentang obrolan tersebut Dari sana seorang pria lalu membawa Walter ke sebuah tempat dimana di sana dia diberi sebuah tawaran untuk bisa pergi ke dimensi lain walaupun harus membayar Pria misterius itu menawarkan sebuah sari pati bunga kaktus yang dipercaya bisa membawanya ke dimensi lain Namun dengan syarat saat di sana nanti Walter tidak boleh menimbulkan efek kriak atau masalah apapun Tidak tanggung-tanggung Walter pun meminum sari pati tersebut dan setelahnya dia pun mulai tidak sadarkan diri dan langsung pingsan Saat bangun dia tidak melihat siapapun hanya ada sebuah lorong yang menuju ke sebuah hutan Lalu Walter memasuki lorong itu yang tembus ke sebuah hutan sambil ditarik oleh sesuatu seperti akar pohon Ada banyak roh yang tinggal di hutan itu termasuk saudaranya Walter yaitu Everly Walter berhasil menemukan saudaranya dan dia tidak menua sama sekali Namun tak lama kemudian tiba-tiba tangannya ditarik oleh akar yang tadi dari belakang dan langsung bangun Dia menceritakan tentang kejadian itu kepada Frank, temannya Bahwa dia melihat Everly di dimensi lain Tetapi Frank tidak percaya dengan apa yang dikatakan Walter dan menganggapnya tidak waras Kemudian Walter kembali ke tempat itu dan membeli cairan itu untuk diminum supaya bertemu lagi dengan saudaranya Untuk yang kedua kalinya Walter berhasil menemukan Everly di sana Namun tak lama dia pun ditarik lagi oleh akar itu sambil menarik tangan Everly supaya ikut dengannya Sayangnya Walter keburu ditarik dan hanya membawa sepotong kain miliknya Tapi ada yang aneh ketika dia bangun Walter membawa kain Everly yang ikut terbawa ke dunianya Yang berarti ada harapan Everly bisa kembali ke dunia manusia Walter kemudian mencari informasi tentang dimensi lain dan menemukan sebuah buku milik Kezia Mason Dimana dulunya dia adalah tabib yang bisa masuk ke dimensi lain dengan sebuah ritual Ceritanya ia diadili karena praktek sihir dan digantung di pohon di dekat rumahnya Dan sampai sekarang jasanya tidak pernah ditemukan Walter menyiapkan beberapa barang untuk menyelidiki rumah Kezia Dia memesan kamar yang paling murah dimana di kamar itu dulu pernah ditempati oleh Kezia sendiri Di kamar itu terlihat menakutkan gelap dan lembab Ada tikus yang bentuk mukanya aneh yang belum disadari oleh Walter Saat melihat-lihat sekeliling kamar itu Walter menemukan sebuah ukiran dinding yang dipercaya bahwa itu adalah kunci untuk pergi ke dimensi lain Ketika sedang tidur Walter tidak bisa bergerak sama sekali Tiba-tiba dari arah samping ada sebuah sosok menakutkan yang mendekati Walter Tak lama tikus itu pun mulai keluar dan menghampiri Walter Dan anehnya tikus itu bisa berbicara seperti manusia Dia mengobrol dengan makhluk itu dan dari obrolan itu mereka membicarakan bahwa Walter ini adalah orang yang tepat Untuk membebaskan mereka karena dia kembar Untungnya semua itu hanyalah mimpi Walter Kemudian Walter melihat sebuah retakan yang jatuh di lantai Dimana itu berasal dari lukisan dinding Dan dia menyatukannya Dari gambar itu Walter tahu bahwa kunci untuk masuk ke dimensi lainnya itu anak kembar Ia kemudian membeli lagi sehari itu untuk dia minum Supaya bertemu lagi dengan Everly Namun tanpa dia sadari Keputusannya itu telah membuat masalah Dia telah membuka portal menuju dimensi lain Walter langsung masuk dan menemui Everly Namun saat itu juga Everly menyuruh Walter untuk segera pergi dari sana Karena dia tahu bahwa dia diikuti oleh sesuatu Dan secara tidak sadar Walter sudah menciptakan efek kriak yang sebelumnya sudah diperingatkan Maluk itu adalah Kezia Mason yang berusaha hidup kembali Dan cuma Walter anak kembar yang bisa membebaskan dia Kezia mengejar Walter dan saudaranya Dan mereka hanya bisa lari bersembunyi supaya tidak tertangkap Kejar-kejaran itu berhasil dimana Walter berhasil ditangkap Tapi untungnya dia diselamatkan lagi oleh Everly Dan segera masuk ke dimensi manusia Mereka berhasil lolos Everly terpaksa masuk ke dunia manusia dan dia kembali hidup bersama Walter Namun Everly merasa ada yang salah Karena tidak mungkin bagi roh orang meninggal bisa kembali hidup Kemudian mereka melihat sebuah lubang tikus Dan ternyata benar kalau tikus yang mengejarnya nyata Keduanya kemudian pergi menemui seseorang yang juga tinggal disana untuk meminta tolong Dia adalah si pelukis yang mengetahui tentang masa depan dan dunia arwah Dia tahu kalau Walter sudah bermain-main dengan penelitian Kezia Sambil menunjukkan lukisannya Namun dia juga kaget ketika melihat Everly yang harusnya tidak ada di dunia manusia Karena si pelukis pernah meramalkan tentang Everly dan Walter Dia bilang Everly dan Kezia berada dalam satu lingkaran Apabila orang mati ingin hidup Maka yang hidup harus mati Itu berarti Walter akan dikorbankan Pelukis itu bilang bahwa lukisannya tidak pernah salah Kezia akan mengorbankan Walter sebelum Fajar tiba Namun tiba-tiba Everly menghilang Karena dia tidak mau Walter dikorbankan Mereka kemudian pergi ke seorang biarawati untuk meminta bantuan Awalnya dia tidak mau membantu untuk mengusir roh jahat Kezia Namun setelah dibujuk lagi akhirnya suster mau membantu mereka Walter menelpon prank untuk supaya membantunya Tak lama kemudian roh Kezia datang dan berusaha masuk ke gereja itu Karena tempat suci dia tidak bisa masuk Kezia mencari cara lain Dia berhasil membuat serpihan kaca dan mengenai suster Sehingga dia pun tidak sadarkan diri Dia memanggil Walter dan menariknya dari luar Dan akhirnya berhasil membawa Walter kembali ke rumahnya Di sana Walter akan dieksekusi Untungnya Everly tiba-tiba datang dan berhasil melenyapkannya Namun dengan lenyapnya Kezia Everly memilih untuk pergi kembali ke alamnya Merasa kehilangannya kedua kalinya Walter terpuruk Kemudian tikus itu menghampiri Walter dan melakukan sesuatu padanya Beralih scene dimana saat itu Walter sedang tidak sadarkan diri Ditemani oleh si pelukis dan Frank Frank melihat ada hal yang tidak beres di loteng kamar Walter yang lembab Dia dan si pelukis pun mengeceknya Dan kalian tahu apa yang mereka temukan di loteng itu? Mereka menemukan sebuah kerangka Kezia yang selama ini menghilang Dan kerangka tikus aneh itu yang ternyata tikus itu sudah lama mati Di bawah Walter sudah sadar Namun dia merasakan sesuatu di dalam tubuhnya Mendengar Walter teriak-teriak Keduanya turun kembali menghampiri Walter Namun setelah itu apa yang terjadi? Walter akhirnya meninggal Dan tak lama dari dalam tubuhnya tikus itu muncul Kini jasad fisik tikus itu menghilang Itu berarti tikus aneh itu kembali hidup dan berhasil mengorbankan Walter Ternyata benar Lukisan si pelukis itu tidak pernah bohong Walter berhasil dikorbankan sebelum Fajar tiba Kalau sudah begini mereka pun sudah tidak bisa berbuat apa-apa Dan meninggalkan mayat Walter di sana Di akhir cerita tikus itu kembali dan masuk ke dalam tubuh Walter Dia menggunakan dan mengendalikan raga Walter untuk hidup merasakan seperti manusia Dia akan menggunakan semau dia sebelum jasadnya membusuk Sampai disini Film pun berakhir